Baiklah Pemirsa Paltv, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala BPD Kabupaten Musi Banyu Asin, Bapak Pati Ridwan untuk menanyakan secara langsung kondisi terkini dari banjir yang merendam 8 kecamatan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ridwan, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi, 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 selamat pagi. Baik, seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa saat ini sudah memasuki musim penghujan dan bahkan sudah terdapat beberapa wilayah di Sumsel nih Pak, khususnya terdampak banjir dan salah satunya di Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri Pak Ridwan. Lalu bisa dijelaskan Pak, situasi dan kondisi wilayah yang tergenang banjir di Musi Banyu Asin sendiri Pak? Baik, terima kasih Pak Pemirsa Paltv. Jadi memang pada bulan ini sudah memasuki musim penghujan, jadi sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG, ini musim penghujan ini diperkirakan sampai bulan Mei, jadi kuncanya diperkirakan pada bulan Februari. Nah ini baru kita mulai dalam minggu-minggu ini memang kita ada intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ditambah air sungai musi yang sudah mulai dalam, nah ini ditambah lagi adanya air kiriman dari tetangga, dari linggau, dari lahat, nah ini yang menambah. Jadi yang pertama yang terkena itu ya dari 15 kecamatan ada 8 kecamatan kita yang terdampak, yang pertama yaitu di jirak, yang pertama kali lalu terjirak, sungai keru, sangga desa, dan sampai juga ke lain. Nah inilah beberapa kecamatan yang terdampak langsung dari curah hujan yang cukup tinggi, air dan juga kiriman. Ada beberapa desa yang memang betul tadi disampaikan yang cukup tinggi airnya, dari sampai 50 cm sampai dengan 1,5 meter. Sampai tadi juga kami monitor, jadi ada juga yang sudah memulai sebagian tergenang di jalan nasional, di jalan provinsi kita, yaitu di daerah Sumai Keru, yaitu di Rantau Sialam. Nah ini sudah mulai menutup jalan. Kalau yang lain itu di jalan desa, terutama di daerah Kertanjaya, yang di Sengkru, dan juga di Isangga Desa, di daerah Ulang Macang, dan Desa Jut. Seperti itu itu Pak Pak Pak. Baik Pak Riudong, tadi juga disampaikan dalam berita sebelumnya nih Pak, bahwa ada informasi ada 8 kecamatan yang terdampak anjir ya Pak ya. Apakah hal tersebut hanya karena tingginya intensitas hujan Pak, dan mengingat atau meningkatnya debit air di sungai Pak Ridwan? Betul, betul. Baik yang kami sampaikan tadi, ya selain dari memang celah hujan yang cukup tinggi, ada juga memang adanya peningkatan dari debit air di sungai Musi. Juga-juga ada kiriman dari atas, kita akan seperti Jakarta lah, Jakarta kiriman dari Bogor, kalau kita kiriman dari Tugulinggau, dan lahat seperti itu. Jadi tiga inilah yang menjadi ketemu di satu titik ya di kecamatan awal kita, itu maksudnya ya itu tadi, mulai dari Jira sampai dengan Sungai Kru, akhirnya masuk ke Sungai Musi, ya daerah Kota Sekayu. Ini yang berakibat tingginya air tadi. Ada faktor lain seperti masyarakat yang mungkin lalai dalam membuang sampah sembarang sungai Pak? Kalau untuk membawa sampah, memang ada, tapi tidak sesignifikan, karena sungai kita kan cukup besar dan cukup tinggi. Jadi kalau secara umum, memang untuk membawa sampah, memang tidak paling-paling pada saat musim kemarau. Nah ini yang pada saat masyarakat membuka lahan. Nah ini yang sering, sisa-sisa dari pohon-pohon atau ranting-ranting ini, tapi saat ini memang kelihatan tidak terlalu banyak, karena surah harusnya cukup teras. Sisa-sisa dari masyarakat membuka lahan ini lah yang sebagian mengisi atau memotori dari alurusnya musim ke sini. Baik Pak, sejauh ini seperti apa nih Pak penanganan yang dilakukan BPBD Musi Banyu Asin sendiri Pak dalam melanggulangi peristiwa ini Pak Ridwan? Baik, Alhamdulillah kita sudah terbentuk tim ya, jadi kemarin kita, tim terpadu kita, tim Kakula. Nah ini memang sangat, Alhamdulillah kita sangat kompak dalam bersama-sama berjebaku, mulai dari Pompok Pindah, dari Pak Danding langsung, Pak Kapore, Pak Kajari, unsur kecamatannya, langsung di Pemani oleh Pak Bupati. Ya kami hanya sekedar fasilitator ya, kita sama-sama bergerak. Karena sudah melewati musim kemarau, nah sekarang musim hujan, tim ini tetap. Jadi kita di kecamatan langsung-langsung di Pemani oleh Pompok Pincang. Tamat, Kapolsek, dan lain-lain termasuk anggota kita. Jadi beberapa rawan yang banjir tadi, longsor, ini sudah kita tempatkan. Jadi tim yang lama ini lah bergerak. Jadi tim, kita ada tim yang dibentuk dalam grup. Jadi semua informasi kita sampaikan melalui tim, melalui grup. Jadi langsung cepat. Jadi begitu ada kejadian, tim yang tingkat pertama ya di kecamatan tadi, desa, termasuk Pompok Pimisang yang tadi langsung bergerak. Jadi yang sudah kita tempatkan personil dan juga muskul, itu tadi yang di Ketajaya, di Kecamatan Sungekru, dan juga di Plakot Tinggi, yang ada pun lintang. Jadi itu ada dua perahu karet, apabila untuk pergerakan mobilisasi masyarakat yang terganggu, jadi kita siapkan dua perahu karet, dan juga ada tenda juga sebaik kita siapkan kurensi dengan capa-capa. Baik, untuk jumlah sendiri, Pak. Ada berapa tim yang diterjunkan dan berapa jumlah personil dari setiap tim itu, Pak? Untuk tim yang langsung bergerak di kecamatan, ini langsung dikenal kecamat ya semua. Jadi semua, Pak Binsang, Pak Binkantip, ya rata-rata minimal 10 orang satu tim bergerak. Jadi terpadu. Mulai dari Pak Binsanya, dari unsur Pak Binkantipnya, dari kecamatannya, dari KADISnya, dari BPPD, ada Tagana-nya juga, ada POPP-nya, jadi kita terpadu. Kalau sudah ada kejadian, ya nanti di-backup lagi oleh konsul dari dinas kesehatan, dinas sosial, nah ini kita semua menurut di baku. Makanya di dalam grup ini termasuk perusahaan. Perusahaan juga kita libatkan. Jadi kalau kemarin perusahaan kita wajibkan membantu, kalau tarulah ya, ini termasuk juga kalau ada banjir ya, perusahaan yang terdekat ya, kita minta juga bantuan, tidak peduli lah, semacam CSR, minimal kalau mereka punya perlengkapan-perlengkapan. Jadi bukan hanya banjir ya, tadi pagi juga sudah ada beberapa pohon yang tumbang. Ya karena curah hujan yang cukup tinggi, angin beras, jadi pohon yang tumbang menutupi jalanan. Jadi Alhamdulillah sudah juga kita atas di sekayu. Jadi semua kita berjibaku, sama-sama tim terpadu. Makanya tim terpadu penanganan banjir dan longsor di KADISnya. Baik Pak, tadi disebutkan ada fasilitas perahu karet, betul Pak tadi? Sudah disampaikan sebelumnya. Betul, betul. Kita ada yang WD yang menggunakan ada perahu yang kalau kena sampah, kena ranting-ranting, atau kena tombak, tonggak-tonggak itu tidak apa-apa. Kalau kota ini, saya akan cahaya atau sobek. Tadinya memang kita perahu karet, tapi sekarang sudah kita ganti dengan kualitas ilim. Jadi dia tahan benturan. Ini kita sudah, ini aneh-aneh yang saya kirim tadi, sudah ada dua, di nekru dengan di pelakat. Nah, tetap ada juga stand by kantor kalau dibutuhkan yang lain-lain. Baik, banjir sendiri tentunya sangat mengganggu aktivitas warga ya Pak ya. Lalu bagaimana untuk aksibilitasi terhadap wilayah yang terdampak banjir nih Pak? Apakah ada kendala dalam distribusinya Pak Ridwan? Ya, sebenarnya kita di Numbu ini bukan banjir ya. Namanya kalau istilah di Numbu ini ayo naik atau ayo nalang. Nah, ini juga salah satu berkah. Jadi, dengan adanya air naik ini, otomatis banyaknya ikan-ikan juga. Kemarin juga, masyarakat malah senang kan banyak ikan-ikan nih. Kalau yang pertama naik, sudah ada selama. Yang kedua ini biasanya ikannya cukup banyak. Masyarakat justru malah panen ikan, ayo nalang istilahnya. Jadi, masyarakat sebenarnya sudah mengantisipasi. Rata-rata rumah penduduk yang berada di bantaran sungai atau yang di daerah-daerah awan itu biasanya sudah tinggi. Jadi, mereka bertingkat. Jadi, kalaupun airnya dalam sampai 1,5 meter tadi, secara umum mereka tidak terdampak. Dampak maksud kami terrendam ya rumahnya karena mereka sudah membangun rumah panggung. Jadi, di bawahnya yang bisa ada yang terisi atau tidak. Namun, mereka yang dua tingkat bisa naik langsung ke atas. Sebenarnya, ini bukan yang banjir lagi yang ayu nalang istilah ruang sekayu. Baik Pak, untuk pantauan dari tim BPBD sendiri, Pak. Apakah kondisi ini cuaca saat ini dapat memperburuk situasi banjir di Kabupaten Musi Banyu Asin, Pak? Sejauh pantauan kami, insya Allah tidak terdampak buruk. Ini dari karena itu juga. Selain airnya bisa dimamparkan, ya juga itu tadi. Mereka bisa mendatangkan ikan-ikan yang keluar dari sawah-sawah, dari pemakan-pemakan. Jadi, kan keluar. Jadi, mengisi. Nah, biasanya setelah kering, nanti untuk itu air naik ini, ikan-ikan akan berkembang biak. Jadi, berkembangnya misalnya di pematang-pematang. Nah, setelah banjir ini, biasanya ikan-ikan akan banyak. Setelah mereka berkembang biak. Jadi, selama ini mungkin ikannya di sungai. Nah, tapi dengan air naik atau air malam tadi, ikannya akan menyebar ke pematang, ke sawah. Nah, setelah ini, biasanya ikannya cukup banyak di musibah masing. Baik, ada positifnya ya, Pak, dari banjir sendiri ya, Pak, bagi masyarakat. Baik, Pak, terakhir, Pak, untuk harapan. Baik. Oh, ya. Ya, Pak, sebabnya. Betul-betul, ini kan lebih kemudian. Jadi, kalau mengarah ke lingkungan agak batu-batu. Makanya ikan di sungai musibah ini cukup banyak, cukup kompleks. Nah, jadi untuk harapan kita ke masyarakat, usinya kabupaten musibah masing, ya. Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berdomisli, atau tinggal di pinggir bantaran sungai, ya, apabila terjadi hujan, intensifasi yang cukup tinggi, ya, berhati-hati, ya. Jadi, kita waspada, jangan sampai nanti kita ada, onsor kita enggak tahu. Jadi, begitu hujan, mungkin sudah kita antisipasi lah. Waspada, kita sekalian mencari tempat-tempat yang aman, tempat yang tinggi, atau tempat yang terbuka. Yang kedua, ya, kita juga berharap ke masyarakat juga, dengan andainya ini, ya, setelah menginformasikan. Karena kadang-kadang kita tidak bilang, kalau yang mengubah ini kan cukup luas. Jadi, dipelilingi oleh beberapa sungai. Pengemusi, sungai lalan, sungai batang halilat, oh, jadi cukup luas. Makanya, ya, sementara personen kan juga terbatas. Makanya kami melalui grup, harapkan informasi dari masyarakat, baik dari medsos, dari media yang kita siapkan, dari teknika pumbang, maupun dari masyarakat langsung. Jadi, segera menyampaikan kita. Jadi, kita mengantisipasi. Yang ketiga, Pak Bupati sudah-sudah memberitahkan kita, untuk antisipasi apabila terjadi, katakanlah, banjir yang cukup tinggi, ya, kita harus siap membantu stok-stok pangan yang sudah ada di kita. Kami tadi sudah koordinasi juga dengan binas ketahanan pangan dan binas sosial untuk buffer stok kita. Biasanya kalau banjir itu kan susah putuskan, nah, ini sudah kita siapkan juga di arah Pak Bupati untuk kita menyiapkan buffer stok apabila dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Pati Ridwan, Kepala BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Pak, atas bincang-bincangnya tadi mengenai banjir yang merendam 8 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Pak. Dan selamat menjalan.